Intro Shalom saudaraku, apa kabar hari ini? Sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini? Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak dalam surga, hari ini kami bersyukur kepadamu, engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kiranya kebenaran firmanmu yang akan kami renungkan bersama-sama, boleh membawa kami masuk ke dalam kehendak Tuhan. Boleh menolong kami untuk melakukan apa yang Tuhan suka sepanjang hari ini. Besertalah dengan kami ya Tuhan, tambahkanlah kepekaan dan hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya mengajak setiap kita untuk membaca bagian Alkitab ini bersama-sama. Kisah para Rasul pasal 12 ayat 24 sampai kisah para Rasul pasal 13 ayat yang ketiga. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar. Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasu bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Bagian Alkitab tadi memberitahu kita, paling tidak ada dua hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus, yaitu ketika kita memilih untuk menaati panggilan Tuhan. Sedara-sedara yang dikasih oleh Tuhan, dari beberapa ayat yang kita baca bersama, maka kita menemukan beberapa hal. Bagaimana orang-orang percaya dalam hal ini? Ada Barnabas, ada Saulus, ada Simeon, ada Lukius, ada Menahem. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk menaati panggilan Tuhan. Barnabas dan Saulus baru kembali dari Yerusalem. Mereka diutus oleh jemaat di Antioquia untuk membantu jemaat di Yerusalem yang sedang menghadapi bencana kelaparan. Dan mereka pergi ke sana untuk beberapa waktu lamanya, sambil membawa bantuan dari jemaat di Antioquia. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa mereka memilih untuk taat pada panggilan Tuhan. Tuhan yang panggil mereka untuk melayani, maka mereka bersedia untuk melayani. Dan ada satu nama yang menarik di sini, yang disebut adalah Menahem. Di situ ada kalimat keterangannya, diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes. Itu artinya, sejak kecil Menahem sudah dididik sebagai seorang yang punya kesempatan untuk berkarir di istana. Tidak punya jabatan yang tinggi. Tapi karena dia seorang yang percaya kepada Tuhan, dia memilih untuk meninggalkan semua kesenangan dunia, semua posisi di dalam dunia yang bisa dia dapatkan. Dia memilih untuk menaati panggilan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa yang mereka lakukan? Mereka dinyatakan di dalam bagian Alkitab ini, mereka adalah nabi, mereka adalah pengajar. Di Antioquia. Satu jabatan pelayanan yang tidak mudah, karena orang-orang percaya di sana cukup banyak. Jadi perlu banyak sekali pengajar, perlu banyak sekali nabi. Dan Menahem bersedia untuk melayani Tuhan. Bersedia untuk menaati panggilan Tuhan. Ketimbang jabatan-jabatan di dalam dunia yang bisa dia dapatkan. Saudara-saudara, hari ini bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Apakah engkau adalah orang-orang yang bersedia untuk menaati panggilan Tuhan? Engkau pilih, aku mau taat kepada panggilan Tuhan. Kalau Tuhan panggil aku menjadi hambanya, maka aku bersedia. Kalau Tuhan panggil aku menjadi seorang suami yang bertanggung jawab, aku bersedia. Kalau Tuhan panggil aku menjadi seorang istri. Kalau engkau yang perempuan mengatakan begitu, menjadi seorang istri yang bertanggung jawab, Maka aku bersedia untuk menaati panggilan Tuhan. Aku bersedia menjadi seorang pelajar. Aku bersedia menjadi seorang pekerja. Aku bersedia menjadi seorang bisnismen. Aku bersedia menjadi orang yang mau taat kepada panggilan Tuhan. Apakah ini menjadi sebuah kebanggaan dan juga sebuah hal yang membawa sukacita bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan? Yang kedua, mengikuti pimpinan roh kudus artinya bersedia untuk pergi kemanapun untuk memberitakan Injil. Hari itu, para pemimpin di Antioquia sedang berdoa puasa. Mereka mencari kehendak Tuhan. Karena mereka tahu pelayanan ini bukan milik mereka. Pelayanan ini bukan karena kekuatan mereka. Pelayanan ini karena anugerah Tuhan. Dan mereka berlutut berdoa mencari kehendak Tuhan. Dan waktu mereka berlutut berdoa dan berpuasa, maka roh kudus berkata kepada mereka, Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang akan kuberikan kepada mereka. Mungkin sebelumnya Saulus juga tahu bahwa dia akan diutus kepada bangsa-bangsa yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi waktu mendengarkan berita itu, apa yang mereka lakukan, mereka justru terus berlutut berdoa mau cari konfirmasi dari Tuhan. Dan waktu mereka yakin bahwa ini yang Tuhan mau, maka mereka mendoakan Barnabas dan Saulus lalu pergi mengutus mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, indah sekali. Ketika kita bersedia untuk pergi kemanapun untuk memberitakan Injil, maka ini menunjukkan ketaatan kita untuk mengikuti pimpinan roh kudus. kemanapun ia pergi, aku mau ikut ia ke tempat yang enak, ke tempat yang susah, ke tempat yang menyediakan banyak fasilitas, atau ke tempat di mana tiada fasilitas, aku mau mengikuti panggilannya, aku mau mengikuti pimpinannya untuk memberitakan Injil. Apakah engkau juga bersedia untuk memberitakan Injil di dalam area apapun, di mana engkau dipercayakan oleh Tuhan? Baik engkau menjadi seorang pekerja, baik engkau menjadi seorang pemimpin, baik engkau menjadi seorang kepala rumah tangga, baik engkau menjadi seorang anggota keluarga, di area manapun Tuhan menempatkan engkau, apakah engkau bersedia untuk memberitakan Injil dan mengikuti pimpinan roh kudus? Setiap orang percaya harusnya mengikuti pimpinan roh kudus. Bagaimana dengan Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami menyerahkan diri kami lagi ke dalam tanganmu. Kami diingatkan bahwa kami sebagai orang percaya harusnya mengikuti pimpinan rohmu yang kudus. Kami memberi diri taat pada panggilan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan punya panggilan atas setiap kami. Bawalah kami ke dalam jalan ketaatan itu, Tuhan. Di dalam area manapun, Tuhan panggil kami, Tuhan utus kami. Berikanlah sebuah kerelaan hati untuk mengikuti panggilanmu. Dan tambahkanlah hati yang bersedia, hati yang peka. Kemanapun Tuhan pimpin, kami akan pergi ke situ. Karena waktu Tuhan yang utus, Tuhan pasti akan menyertai kami. Besertalah dengan kami sepanjang hari ini. Biarlah kebenaran firmanmu ini boleh terus mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi orang percaya yang mengikuti pimpinan roh kudus, bukan mengikuti pimpinan diri sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.